assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya kawan-kawan kali ini belum memulai pembahasan lebih baiknya kita perkenalan dulu ya nama saya saya Fulgirom dari jurusan komunikasi dan penyiaran Islam IAIM kalungan kali ini saya akan membahas video tentang seputar tema di salah satu KKNDR atau KKN dari rumah IAIM kalungan yang diselenggarakan oleh LP2N IAIM kalungan tema KKNDR yang saya ambil yaitu optimalisasi pengajian menjelang berkekuasa di tengah pandemi virus bulan ramadhan merupakan salah satu bulan yang sangat ditunggu oleh seluruh umat muslim di dunia dimana bulan ramadhan merupakan bulan yang merupakan ke-9 dari 12 bulan yang ada dalam kalender hijriah masih ingat tentang bulan-bulan dalam kalender hijriah kalau belum yuk mari kita saksikan sebentar lagu bulan-bulan dalam hijriah ada 12 bulan namanya bulan hijriah ayo kita hafalkan agar menjadi berkah 1. Muharam bulan yang mulia 2. Safar ayo perbanyak ibadah 3. Robiul Awal saat Rasul lahir ke bumi 7. Robiul Awal saat Rasul lahir ke bumi 5. Jumadil Awal saat Rasul lahir ke bumi 6. Jumadil Awal saat Rasul lahir ke bumi 7. Rojab 8. Syabban 9. Ramadhan saatnya berpuasa 10 Syawab 8. Saatnya lebaran 11 Zulkodah 12 Zulhijjah Saatnya Idul Adha yang sudah kalian kenal bahwa di tahun 1441 hijriah ini tepatnya di bulan romantah ini Kali ini kita tidak bisa melakukan ibadah yang biasanya kita lakukan secara bersama-sama Bersama-sama dengan tetangga-tetangga kita maupun seluruh umat musuhnya Yang khususnya di dalam masjid Seperti sholat tarawaf berjamaah Kemudian sholat waduh berjamaah di masjid Kemudian ada juga sadarus atau mengaji bersama Mengaji Al-Quran bersama di dalam masjid setelah sholat tarawaf Kemudian juga ada pengajian-pengajian Entah itu pengajian menjelang berpuasa Atau pengajian-pengajian setelah subuh Nah kenapa kok kita agak terkendalat terkait ibadah-ibadah yang ada di tahun ini Karena kalian sudah mengetahui bahwa di tahun 1441 itia Tepatnya di bulan Maret sampai April ini Kita di seluruh dunia telah mengalami pandemi virus corona atau covid-19 Atau dengan nama ilmiahnya yaitu virus SARS-CoV-2 Virus ini yang seperti kita ketahui di berbagai media bahwa virus ini Bermula di kota Wuhan di Republik China Dimana virus ini Menurut para ilmiah Para alis sains Yaitu berasal dari Hewan kelelawar Yang bertransformasi Kemudian keluar dari indang Indonesia Tubuh indang Indonesia Yang semuanya hanya menitir di Kalangan hewan saja Namun setelah bertransformasi Kemudian penyebaran virus ini Merambah ke seluruh umat manusia Tak terkutuali ada di negara terkintai Yaitu Indonesia Namun saya tidak akan membahas tentang Asal mula ataupun sekarang dalam virus tersebut Tapi yang akan saya kelas adalah Berkait dampak dari adanya pandemi virus covid-19 ini Terologinya atau spesifiknya lagi Yaitu terkait Tapi masuk mendalam lagi Yaitu terkait pengajian menjelang bergabasa Namun di tengah-tengah pandemi virus ini Apakah seluruh masjid ini Menyadakan pengajian menjelang bergabasa Atau justru Melakukan inovasi-inovasi Teknologi khususnya Yang menggantikan pengajian yang semulanya Dilakukan di dalam masjid Dan dilakukan bersama-sama seluruh gambar Seluruh umat Islam Yang ada di lingkungan sekitar masjidnya Atau Melakukan inovasi Yaitu inovasi berupa pengajian online Yang dilakukan oleh pengurus takmirnya Pengurus takmir masjid Kemudian Pengajian itu direkam melalui Para tim kru Tim kru untuk pembuatan video Untuk datang ke rumah Pembicaraan atau pundai-pundainya Atau Tidak itu tersebut Mengirimkan Hasil Rekaman video Tentang materi ceramahnya Kemudian dikirimkan kepada tim kreatif Kau pun tim didakwah Nah di tengah kondisi Pandemi virus COVID-19 ini Apakah pengajian Menuh pengajian-pengajian Menjilang Berbuka puasa Di seluruh masjid Yang ada di Indonesia Terutama Di lingkungan nilai saya ini Apakah tetap dilaksanakan di masjid Seperti tahun-tahun sebelumnya Atau Beralih Beralih Bersama Inovasi Teknologi Digital Yaitu Pengajian online Melalui Platform Mungkin sosial Seperti Facebook Instagram Kemudian Youtube Dan lain sebagainya Atau Itu juga Dibiatakan sama sekali Nah Apakah di tempat saya Juga akan seperti itu Dan bagaimana responnya Para pengurus Pak Mir Masih di link dengan saya So nantikan Video Di part selanjutnya Di channel link ini Oke Itu saja Pembahasan kali ini Semoga bisa bermanfaat Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 sub indo by broth3rmax